Saudara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan berpesan kepada Prabowo Subianto soal memilih anggota kabinetnya. Luhut minta Prabowo jangan masukkan orang toksik ke pemerintahannya mendatang. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan berpesan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto soal memilih anggota kabinetnya. Juru bicara Menko Marves, Jody Mahardi bilang, Luhut hanya beri saran kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk tidak bawa orang toksik ke pemerintahannya ke lak. Hal ini diungkap Jody melalui pesan singkat yang dikirimkan ke redaksi Kompas TV. Terkait pernyataan Luhut, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menyatakan, Prabowo tahu yang terbaik dalam menyusut kabinet. Itu Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih punya hak berogratif secara beliau saja, tahu yang terbaik ya. Sementara itu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Mohamim Iskandar menyebut, menjauhi orang toksik bukan hanya harapan Luhut. Mohamim bilang semua pihak ingin kepemimpinan yang baik. Bukan hanya harapan Pak Luhut, siapapun ingin kepemimpinan kabinet yang baik ya. Jadi bagaimana kriteriannya saya kira semua orang juga paham. Partai Gerindra menilai pesan Luhut sebagai nasihat seorang senior kepada juniornya. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman yakin Prabowo akan memilih orang-orang yang sejalan dengan pemikirannya. Pernyataan Pak Luhut bahwa agar Pak Prabowo tidak membawa sosok toksik ke dalam kabinet. Ya tentu ini sebuah nasihat, sebuah masukan dari senior kepada juniornya bahwa antara para menteri dengan Presiden harus ada kesamaan visi. Bagaimana pengelolaan negara yang maksimal supaya target-target kebangsaan, terutama Indonesia Emas 2045, bisa tercapai. Kalau untuk bangsa dan negara, elit-elit kita yang saat ini tidak ada yang toksik lah ya. Sejak ditetapkan sebagai pemenang Pilpres, ada dua partai yang disebut siap mendukung Koalisi Prabowo-Gibran, yaitu Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa. Sementara PDIP dan PKS masih belum menentukan sikap. Tim Liputan Kompas TV